Pemirsa terdakwa kasus penyebaran berita bohong Ratna Sarumpayet menjalani sidang lanjutan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Di sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Ketua Dewan Pembina Partai Amanat Nasional, Amin Rais, sebagai saksi. Terdakwa kasus penyebaran berita bohong atau hoax Ratna Sarumpayet meninggalkan rumah tahanan Polda Metro Jaya kamis pagi. Ratna akan menjalani sidang ketujuhnya di pengadilan negeri Jakarta Selatan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Pada sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan tiga orang anggota polisi dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, Amin Rais. Ratna berharap tidak ada lagi kebohongan dalam persidangannya. Oh saya belum tahu, katanya sih kepolisian yang melihat demonstrasi. Amin Rais juga ya? Saya tahu, belum tahu. Rencangannya begitu. Buah harapannya beribu dari sidang kemarin, dari sidang kemarin. Ya, berjalan baik-baik aja. Kan yang ini kan kasus kebohongan Pak ya, jadi jangan orang lainlah dibohong. Amin Rais hadir sebagai saksi pertama dalam persidangan. Kepada Majelis Hakim, Amin mengaku mengetahui informasi adanya penganiayaan Ratna Sarumpayet melalui channel Youtube di laptop miliknya. Amin yang semula percaya terkejut saat mengetahui jika pengakuan Ratna adalah bohong. Amin berharap ibunda aktris Atika Hasiwolan ini mendapatkan keadilan, karena kebohongan Ratna tidak sebanding dengan efek kebohongan yang dilakukan para petinggi negeri ini. Saya minta keadilan, nanti kata ada seorang petinggi di negeri ini ya, yang semua huaksnya itu dikumpulkan, saya kira ratusan kali lebih dahsyat daripada Pasaropad itu. Jadi saya pikir yang adil lah, yang adil. Seperti diketahui, Ratna Sarumpayet di Dakwa Jaksa membuat keonaran dengan menyebarkan hoaks penganiayaan. Ratna disebut sengaja membuat kegaduhan lewat cerita dan foto-foto wajah yang lebam dan bengkak yang diklaim akibat penganiayaan. Belakangan didapat fakta lebam di wajah Ratna dikarenakan operasi plastik. Badruz Amal, Jakarta